Tiga perusahaan BUMN yaitu PT Aneka Tambang, PT Indonesia, Sahan Aluminium, dan PT Bukit Asam siap membeli saham PT Freeport Indonesia. Meski demikian sejumlah pihak justru meminta pemerintah agar tidak memperpanjang kontrak Freeport setelah tahun 2021. Divestasi saham PT Freeport Indonesia terus bergulir. Kementerian BUMN melalui kerjasama tiga perusahaan BUMN yaitu PT Aneka Tambang, PT Indonesia, Sahan Aluminium, dan PT Bukit Asam siap membeli tawaran divestasi saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Deputi Bidang Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harisampurno mengatakan, Menteri BUMN Rini Sumarno telah mengajukan surat yang menyatakan kesiapan tiga BUMN membeli saham Freeport kepada Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Menurut Fajar, nantinya sumber dana pembelian saham akan berasal dari kas internal ketiga perusahaan pelat merah dan pinjaman dari sejumlah bank BUMN. Ibu Menteri sudah menyampaikan surat kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan mengenai minat dan kesiapan BUMN untuk mengambil saham dari Freeport. Itu yang satu pertanyaan ini ya, kesiapannya. Yang kedua, bagaimana kesiapan untuk pendanaannya? Ibu Menteri sudah menyampaikan bahwa sudah akan dibuat konsorsium kalau pemerintah memutuskan. Jadi kita benar-benar menunggu nih. Kalau pemerintah memutuskan mengambil, yaudah BUMN nggak ikut-ikut kan gitu. Tapi mungkin saja ikut operasinya. Tapi kalau memang pemerintah tidak memutuskan, maka BUMN mempunyai opsi untuk mengambil. Di sisi lain, ekonom Faisal Basri menyarankan pemerintah tidak memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia pasca tahun 2021. Faisal meminta agar pengelolaan tambang emas Freeport di Timika, Papua diserahkan kepada BUMN. Salah satu BUMN yang dijagokan Faisal adalah PT Aneka Tambang. Dalam pengelolaannya, Antam masih bisa bekerjasama dengan existing operator, yakni Freeport, serta BUMN lainnya. Kalau saya ya, tidak ada perpanjangan lagi di masa akan datang, tapi kita siapkan. Dari 2021, Antam masuk sebagai operator sama-sama. Jadi jangan asing itu sudah nikmati banyak, ampas-ampasnya baru BUMN disuruh masuk. Kan kacau. Jadi Antam mulai 2021, Antamnya 30 persen. 2000 berikutnya lagi, pokoknya sampai 20 tahun, Antamnya 60 persen mayoritas. Dan tidak ada lagi istilahnya diperpanjang, karena otomatis dia sudah belajar dari awal. PT Freeport Indonesia telah resmi menawarkan sahamnya kepada pemerintah sebesar 10,64 persen atau senilai 1,7 miliar dolar Amerika Serikat. Freeport pun menilai wajar harga saham yang diajukan ke pemerintah. Namun penawaran saham tersebut dinilai sebagian pihak terlalu mahal dan tidak sesuai jika dikaitkan dengan kondisi perusahaan induk Freeport McMoran di Amerika Serikat yang tengah terpuruk. Nori Utari, Prihandoko, Berita 1 Jakarta.